Puluhan relawan Jokowi masuk kampung di kawasan Cilinyiwetan, Kabupaten Bandung. Para relawan Jokowi tersebut beraksi bersih-bersih kampung sambil mensosialisasikan majunya kembali Jokowi Dodo dalam kontestasi pemilihan Presiden 2019. Jelang perhelatan pemilihan Presiden tahun 2019, sejumlah relawan mulai bergerak menyosialisasikan calon Presiden pilihan mereka kepada masyarakat. Salah satunya yang dilakukan puluhan relawan Jokowi, yaitu badar atau barisan muda relawan Jokowi yang memilih masuk kampung di kawasan Cilinyi, Kabupaten Bandung. Puluhan relawan Jokowi ini belusukan ke kampung untuk beraksi bersih-bersih kampung serta rumah ibadah masjid. Kegiatan belusukan ke kampung sengaja dilakukan para relawan mengingat kebiasaan Presiden Jokowi yang kerap gelusukan juga ke masyarakat. Ini supaya memberikan kesan bahwa badar Jokowi benar-benar bersatu dengan masyarakat, tidak dalam bentuk penciptaan saja. Tetapi ini justru implementasi dari contoh bapak kita sendiri, yaitu yang selalu merakyat, memberikan dorongan kepada masyarakat, kemudian menaungi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kegiatan para relawan pun disambut warga. Warga berharap aksi para relawan tidak hanya dalam masa jelang Pilpres, tetapi terus menjempatan kebutuhan warga di kampung-kampung untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Sangat bangga gitu, kalau memang ini menyangkut kesosialan. Kebetulan di sini saya diprogramkan adalah sosialnya gitu loh, di masjid ini. Nah, makanya nanti juga untuk ke depan, mudah-mudahan badar bisa menjembatani terhadap program perubahan kami. Kegiatan belusukan relawan Jokowi masuk kampung serentak dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Selain kegiatan bersih-bersih, para relawan pun menyosialisasikan kinerja calon presiden pilihan mereka yang akan mengikuti kontes stasi Pilpres tahun 2019. Rezitya Prasajal, Bandung TV Terima kasih telah menonton!